Saat ini saya telah berada tepat di lokasinya, tapi setelah ini, apakah saya akan berhasil menemukan Iromote si kucing gunung itu? Ah, ada, 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 itu dia si kucing liar itu. Kali ini... Kali ini saya berhasil menangkap si kucing dengan jenis spesial ini. Kucing spesial ini benar-benar spesies yang langka dan indah. Saya beruntung bisa bertatapan langsung dengannya saat ini. Sangat berbeda dengan selama ini di mana saya hanya seringkali melihatnya melalui gambar saja. Tapi kali ini saya mendapatkan yang asli. Kalau termasuk jenis langka, kenapa harus ditangkap? Kan kasihan kucing itu. Penangkapan itu membuat jumlah mereka makin berkurang. Demi ilmu pengetahuan, para ahli harus meneliti datanya. Kalau dibiarkan terus, bisa punah. Bisa punah? Benar-benar hanya tinggal sedikit ya? Kita harus menjaganya dong. Ya begitulah. Seandainya orang zaman dahulu lebih peduli, pasti sampai saat ini di Jepang tidak akan ada hewan yang punah. Kamu benar. Karena itu, supaya kejadian itu tidak terulang lagi. Seperti hewan yang didindungi secara global. Bagaimana cara memakainya? Misalnya, di waktu kita sedang menaki gunung. Begitu kita menemukan hewan langka, kita bisa langsung menyemprotkan spray ini. Setelah itu, gas dari spray ini akan bereaksi dan mengeluarkan aroma yang khas dari tubuhnya. Karena itu, dia tidak akan diburu oleh orang atau dimangsa binatang lainnya. Wah, sepertinya alat ini akan berguna untuk dunia ya. Baiklah. Dengan ini, aku akan melindungi hewan yang terancam punah. Hanya untuk hewan langka saja ya, Nobita. Jangan yang biasa-biasa. Tapi untuk hewan apa saja bisa, kan? Hah, pasti bisa. Ayo, Sasato. Kita pulang. Jangan terus bermalas-malasan begitu. Ayo, cepat bangun. Kejam sekali. Memang sih, anjing bukan hewan langka. Tapi kan juga harus dilindungi. Hei, sedang apa kamu? Maafkan aku. Aku sekarang akan memperlakukanmu dengan baik. Ayo kita pulang. Ah, efeknya luar biasa. Nanti juga ada yang mengambil kalian. Kasian. Ah, aku tidak tega. Maaf telah menelantarkan kalian. Akan kukanglah kalian semua. Wah, syukurlah. Wah, akhirnya ada kucing gunung Iriomote. Oh, ini kan kucing liar biasa. Aku sedang mencari satu ekor hewan yang benar-benar langka di dunia ini. Maaf ya. Tidak akan ada orang yang mau menghadapi kamu tahu. Berhasil, strike. Aduh, kalian sengaja ya. Kamu tahu, sekarang kami sedang mengembangkan sebuah permainan baru. Aku sudah dapat nama yang cocok, Boling Nobita. Wah, itu bagus, Sayon. Berikutnya giliranku, kan? Yang benar saja. Cari saja target lain. Jangan ganggu aku. Tunggu, Nobita. Tunggu. Nobita. Pak Guru. Kamu sudah mengerjakan PR belum? Aku. Sebenarnya tadi bapak berencana mampir ke rumah kamu sebentar. Sedang apa kamu di sini? Kenapa malah main? Baik, Pak. Aku segera pulang. Di sini kamu rupanya. Tunggu, tunggu. Tunggu, Nobita. Tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu. Tunggu. Tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu. Tunggu! Nafita! Tunggu! Apa ini? Pak Pandahkan aku sudah sembunyikan. Oh, kita! Tunggah! Semua orang menyiksanmu! Semuanya mulai sekarang, kamu harus belajar, belajar, belajar! Dan tidak boleh main lagi! Padahal semua orang memperlakukan kucing gunung kiriomotin dengan spesial. Tapi kenapa aku sendiri malah dicengas oleh semua orang? Oh iya, mungkin bagus juga kalau aku jadi langka. Langka? Kalau saja aku sampai punah, pasti jadi masalah, kan? Jangan secara yang aneh-aneh, Subito! Benar juga ya. Apa gunanya prestasi? Bagi ibu yang penting, setiap hari Nobita selalu sehat. Oh iya, ibu mau ambil kue dulu ya? Loh, tadi bukannya kamu dimarahi, Nobita? Tidak kok. Seperti yang kamu lihat, semuanya baik-baik saja. Begitu ya? Ayo, dihabiskan semuanya. Pokoknya makan yang mana kamu suka. Ya. Jangan-jangan Nobita, kamu sudah pakai spray itu untuk diri sendiri ya? Kamu betul. Sekarang di dunia ini hanya ada satu Nobita-Nobi yang langka, jadi harus diperlakukan spesial. Apa yang sudah kamu lakukan, Nobita? Jura Elor, kamu sedang apa? Lepaskan, lepaskan Nobita! Ibu, aku main dulu ya. Hati-hati ya. Aduh, Nobita! Itu dia! Tunggu, Nobita! Tunggu, tunggu! Strike! Maafkan kami. Kamu tidak terluka kan, Nobita? Aku tidak apa-apa. Aduh. Aku mohon, Nobita. Aku mohon jangan adukan perbuatan kami berdua. Aku mohon. Ampun, ampun. Kalian terlebihnya tidak sih? Apa maksudmu? Kamu kan salah satu spesies yang dilindungi, Nobita. Kalau sampai ada yang tahu perbuatan kami itu... Kami akan ditangkap polisi. Kalau sampai itu terjadi, kami juga mungkin akan diadili oleh anggota PBB. Ayo, aku. 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 Hei, rasanya menjadi spesies yang dilindungi benar-benar keren. Karena itu kami mohon ampun. Jangan adukan kami, Nobita. Nobita, ada di sana. Bentar rupanya. Sebagai gantinya, bagaimana kalau kalian jauhkan orang-orang yang mengganggu aku? Hei, Nobita. Ayo cepat kita pulang. Kalau kamu berkeliaran di jalan, tidak akan aman untuk kamu. Oh, apa contoh yang tidak aman itu? Iya, maksudnya yang bagaimana? Nobita. Tolong kalian urus, ya. Nobita. Kamu mau pergi kemana, Torazion? Shizuka. Wah, Nobita. Sekarang kamu salah satu spesies yang dilindungi, ya? Kamu hebat, deh. Ayo sini, masuk. Terima kasih. Kenapa kamu melihat aku seperti itu, Shizuka? Karena ini pengalaman yang langka. Soalnya selain yang di sini, tidak ada lagi Nobita yang lainnya di dunia ini, kan? Tapi kalau aku diperlakukan seperti ini, rasanya jadi aneh. Wah, jawat. Mama. Sepertinya Nobita sedang kelaparan. Tapi kita tidak tahu dia makan apa. Apa yang harus kita berikan? Nah, buka mulutmu. Bahagianya. Tapi kenapa makanannya itu, ya? Makan yang banyak, ya? Jadi langkah seperti ini menyenangkan juga, sih. Wah, itu Nobita. Spesies yang dilindungi. Tidak, kak? Wah, benar. Itu Nobita. Seperti artis saja. Coba kalian lihat. Itu kan Nobita. Spesies yang dilindungi ada satu ke gini, ya? Berita hangat. Berita hangat. Nobi Nobita menjadi spesies. Selah ditetapkan sebagai spesies selangka di Jepang. Hari ini keputusan telah ditetapkan oleh Perdana Menteri. Silahkan ambil. Silahkan ambil. Aduh, berita hangat. Berita hangat. Berita hangat. Silahkan. Itu dia, Nobita. Nobita! Akhirnya ketemu juga Nobi Nobita, spesies selangka yang dilindungi. Boleh kami wawancara sebentar? Tolong bicaranya menghadap ke kamera, ya? Singkat saja, ya, Nobita. Sehari-hari, makanan jenis apa yang kamu makan? Aku makan nasi seperti biasa, kok. Wah, hebat sekali. Itu pilihan yang sangat bagus. Kami akan mewawancara Nobi Nobita, spesies selangka yang dilindungi. Aku akan mulai wawancara. Eh, tunggu dulu. Aku sedang mewawancara dengannya. Tadi kan kamu sudah bertanya. Jadi sekarang giliran aku, dong. Pemirsa, inilah breaking news. Aku dari koran Ayasi. Aku dari ideokurasi. Tolong aku! Tolong aku! Tolong akuicios! Tolong aku! Sampai jumpa! 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 Doraemon gawat! Aduh, adududududu Tadi kan aku sudah bilang kamu semakin tidak aman di luar sana Ah, jayan keterlaluan Ibu mana? Barusan ibu telepon, katanya sedang pergi belanja Tiba-tiba di jalan di wawancarai Hmm, kira-kira sampai kapan semua ini akan kembali seperti semula? Menurutku yang namanya jadi spesies langka akan dipantau setiap waktu Kapanpun, dimanapun, bahkan saat tidur Kalo begitu Profesor, menurut Anda bagaimana langkah tepatnya? Eh, kok acaranya bukan kartun yang biasa? Ini spesies yang dilindungi secara global Sangat penting untuk dibuatkan catatannya Karena sekarang hanya tinggal satu-satunya di dunia Saya sependapat Para ilmuwan dari bidang kehewanan Akan melakukan penelitian dan investigasi Investigasi dan penelitian? Bukankah itu berlebihan? Tidak ada pilihan lagi Karena kamu spesies langka yang dilindungi Hmm, tunggu dulu Gawat Gawat kenapa? Kalo diteliti Nanti kamu akan dibawa oleh para ilmuwan itu, Nobita Masa begitu? Nobita Para ilmuwan ini masih keras Mereka ingin membuat catatan petang kamu Aduh Dada-ada Raimon, lakukan sesuatu Ayo Lakukan sesuatu, Nobita cepat lari Itu dia di atas Ayo kita ke sana Ya benar saja Kenapa di saat-saat seperti ini baterainya malah habis sih? Kita akan jatuh Aaaaah Bagus Ini seperti tikus dalam selimut Dia pasti sembunyi di dalam pipa itu C-celaka Kalo seperti ini kita pasti akan ketahuan Nobita Jangan bergerak Shish Siap Tiga, dua, satu Go Hah? Kok tidak ada? Tidak tidak ada? Bagaimana bisa? Pasti dia sembunyi di tempat lain Ayo semua kita cari di sekitar sini Ayo Ayo Wah Aku beruntung Sepertinya ada orang yang tidak sengaja menjatuhkan jam itu Jangan Nobita Jangan keluar Mereka 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 Selamat datang Silahkan memesan di toko serba adama Sifat Disini tidak ada Disini juga tidak ada Aduh dududu Dimana ya Ah Ini dia Aha Loh, kok aneh? Pemberitahuan kepada pelanggan yang terhormat, saat ini pengiriman barang yang telah Anda beli sedang mengalami gangguan Sehingga untuk beberapa hari ke depan, pengiriman terpaksa tidak bisa dilakukan Jika keberatan, silakan langsung datang ke tempat kami Kami tunggu kedatangan Anda Maaf dan terima kasih Tidak ada waktu lagi Aku harus cepat-cepat Sekarang buka mulutmu lebar-lebar Sepertinya tidak ada gigitar Oh, ada dua Oh, di luar dugaanku Lepaskan Lepaskan Tolong Kelihatannya sama seperti Homo Sapien Oh Apa susahnya? Ternyata dia mengerti cara menggunakan alat Kalau hanya supi, siapapun juga bisa Berikutnya coba kita tes matematika Ternyata soalnya mudah Jawabannya enam Aku suka sekali pisang Dia punya sifat simpanse Aku Bagaimana nasibku sekarang? Doraemon Ternyata soalnya mudah Loh, kok tiba-tiba Yang benar saja Jangan-jangan Ini kandang khusus untuk spesies yang satu ini Sengaja dibuat berbeda Tapi kehidupan disini sangat terawat dan dijaga dengan ketat Ibu 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 sudah buatkan makanan yang enak untukmu Ternyata cara dan selera makannya pun sama Spesies langkah ini makannya sama seperti manusia biasa Itu dia Robita Aku iri padamu Kamu bisa mengumpulkan fans sebanyak ini Kalau begitu sekalian mumpung disini saja ya Nanti aku akan buat konser disini Sudah dong Aku tidak mau jadi totalan seperti ini Yang benar saja Kenapa jadi begini Lihat dia punya kutu Enak saja Dia duduk di kursi seperti manusia saja Gembak Aku mau tidur saja Doraemon Bisa ayo bangun aku datang menolongmu Aku pakai mantel tembus pandang Aku akan mengeluarkan kamu dari sini Doraemon Kamu kok lama sekali kenapa tidak datang lebih cepat sih Maaf aku pergi ke peserba masa depan untuk membeli sesuatu Di saat seperti ini kamu malah pergi belanja Bukan begitu Nah ini dia Spray ultra penghilang bau Aroma seperti apapun pasti akan hilang seketika Sepertinya kok tidak ada yang berubah sih Tunggu dulu Bukankah dia anak-anak biasa Aku sendiri sebenarnya sedang apa disini ya Hei nak Kamu cepat pulang saja nak Cepat pulang Syukurlah Taya dan ibu pasti marah besar Doraemon Kita tidak bisa apa-apa Ini kan gara-gara perbuatan kamu sendiri Aku pasti diceramain lagi nanti Aku pulang Mabitma Kau bisa mati sekali Maafkan aku Akhirnya aku kembali ke rumah yang benar Ayo dan ibu marah ya Ibu sama sekali tidak marah kok Ibu senang kamu pulang dalam keadaan sehat Iya benar Nobita Bagi kami Kamu Nobita yang hanya ada satu di dunia Doraemon Bukankah efek spray hewan yang dilindungi itu sudah hilang Kok masih seperti ini sih Tolong aku Tolong lakukan sesuatu Doraemon Lebih baik dia dimarahi saja Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.